Permasiliannya penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana menetapkan 4 orang pelaku pembakaran limba elektronik ilegal sebagai tersangka. KLHK menyebut pembakaran limba elektronik ilegal ini menimbulkan pencemaran udara di wilayah Tangerang. 4 orang pelaku pembakaran limba elektronik ilegal yang masuk kategori bahan berbahaya dan beracun di kawasan Tegal Angus Teluk Gong Kabupaten Tangerang, Banten ditangkap. 4 pelaku hanya bisa tertunduk saat digiring ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta Pusat, Senin sore. Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan ke 4 pelaku sebagai tersangka. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Rido Sani, mengatakan pembakaran limba elektronik ilegal itu menimbulkan pencemaran udara di sekitar lokasi pembakaran. Selain itu, asap yang ditimbulkan juga diklaim membahayakan kesehatan bagi warga sekitar. Upaya yang kami lakukan untuk memutus rantai kejahatan berkaitan dengan pengelolaan limbah secara ilegal dan juga pengelolaan limbah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan membahayakan masyarakat. Bagaimana kita perahui kan saat ini juga tim kami juga sedang di lapangan, kami menugaskan 100 lebih pengawas dan penyidik untuk melakukan pemantauan pengawasan kepada lokasi-lokasi yang diduga menjadi penyebab pencemaran udara. Sehingga menurunkan kualitas udara di Jakarta, ada 100 orang lebih penyidik, pengawas dan pengelolaan lingkungan yang kami tugaskan. Tempat tersangka ini terancam melanggar Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara hingga denda 10 miliar rupiah. Dayat Azril, Jakarta Kita bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Walhi, Zenzi Suhadi, terkait dengan penetapan empat tersangka ini. Pak Zenzi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Zenzi, ini kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menetapkan empat tersangka pembakaran limbah ilegal yang disebut menyebabkan polusi udara. Anda melihat ini keserusan pemerintah atau Anda punya tanggapan lain? Iya, mesti diperiksa dulu ya. Kalau ada limba B3 atau limba industri, nah limba B3 itu biasanya dari perusahaan industri, dia diambil oleh perusahaan transporter. Dari perusahaan transporter baru dia dipirim ke perusahaan pemusnah atau pengelola. Nah, keempat warga yang menjadikan tersangka ini, apakah orang perorangan yang membakar limbah atau orang yang bekerja kepada suatu perusahaan yang praktik kerjanya itu membakar limbah. Artinya, penyidikan itu harus dikembangkan, tidak hanya mengambil warga pelaku pembakaran, tetapi korporasi mana yang bertanggung jawab terhadap limbah ini. Itu harus dikejar, jangan sampai negakan hukumnya itu hanya mengejar masyarakat kecil, tetapi pemilik dari limbah itu dan korporasi yang menerima keuntungan dari praktik yang berbahaya dari pengelolaan limbah ini juga harus menjadi tersangka. Selain itu, selain pengetapan tersangka, kalau tersangka itu kan henti dana. Nah, KLHK itu juga sebenarnya mempunyai kewenangan second line law enforcement. Jadi, walaupun izin dari perusahaan ini diterbitkan oleh pemerintah daerah, KLHK bisa mengambil alih untuk mencabut izinnya supaya perusahaannya berhenti beroperasi di mobil. Ini berarti langkah awal yang menurut Anda harus kemudian dikembangkan, KLHK mengatakan akan juga mengirimkan 6 tim ke daerah Bogor, Bekasi, dan Karawang. Menurut Anda ini memang daerah-daerah yang pas untuk kemudian segera disoroti? Ya, itu benar. Ini juga sesuai dengan laporan kita ya. Berapa bulan yang lalu ke KLHK, praktik pengelolaan limbah B3 di Jabodetabek ini memang berbahaya. Berbahaya yang kami temukan di Banten, perusahaannya itu mengangkut limbah B3 itu ke tiga titik. Salah satunya ke Bogor, dua titiknya lagi ke Jabodetabek, ke Tanggerang, dan limbahnya ini dibuang ke tanah-tanah kosong di sekitar Jakarta. Sebenarnya bahaya dari limbah B3 ini bukan hanya di udara, tetapi juga di air. Kami bisa bayangkan kalau limbah abu, aluminium, dan seterusnya itu masuk ke sungai. Bagaimana konsekuensinya kepada masyarakat yang menggunakan sungai tersebut dan ekosistem sungai itu akan mati. Nah, kami mengapresiasi ya langkah cepat dari KLHK untuk melakukan proses penelitian hukum ke wilayah-wilayah industri. Karena pengelolaan industri di sekitar Jakarta ini memang sangat berbahaya dan tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan kalau kami lihat. Pak Zensi, dari catatan Nuwalhi sendiri memang seberapa berdampakkah pembakaran limbah industri itu? Mungkin ada presentasinya, kontribusi sebagai penyebab polusi udara yang menelimuti wilayah Jabodetabek saat ini, Pak Zensi? Polusi udara Jabodetabek ini 30-40 persen memang dari industri Jabodetabeknya. Industri ini mulai dari PLTU, termasuk industri yang lain, termasuk juga pengelolaan limbah B3. Nah, limbah B3 ini memang menjadi fokus kami karena bahayanya itu tidak hanya polusi udara. Tetapi karena dia limbah B3 ya, bahan beracun berbahaya, pengelolaannya itu memang menurut kami sangat membahayakan. Karena selain bahannya membahayakan, pengelolanya membahayakan. Dia dibuang sembarangan di tanah-tanah kosong, masyarakat sekitar tidak tahu. Seperti di Bogor itu dibuang ke hulu sungai, bayangkan masyarakat di kibirnya itu menggunakan air yang mereka tidak tahu ada apa di hulunya. Nah, kami juga merekomendasikan sebenarnya kepada KAYOHK itu untuk segera melakukan audit perizinan. Jadi perusahaan-perusahaan PLTU, industri yang menggunakan pembangkit PLTU dan perusahaan-perusahaan 5B3, ini untuk segera diaudit perizinannya, karena kalau tidak segera dilakukan audit perizinannya, kami sebenarnya sekarang itu sudah mulai mengkhawatirkan Indonesia ini akan seperti Manchester ataupun Berlin di 1850-an ya, ketika hujan asam terjadi. Ini juga kemarin kenapa kami meminta untuk pemerintah memikirkan ulang untuk membuat hujan buatan, karena sekarang kadar nitrogen, kadar sulfur, dan karbon monoksida di udara sudah sangat tinggi konsentrasinya. Kalau dia tersiram oleh air, dia memungkinkan untuk menciptakan asam sulfat dan asam nitrat, yang menjadi asam ketika jatuh ke tanah pengukiman atau sungai. Baik, butuh kerjasama dari kita semua, pemerintah, korporasi, bahkan juga perorangan untuk sama-sama berkontribusi menjaga lingkungan kita. Terima kasih Mas Zenzi atas waktunya bersama dengan Berita Satu Sore.